Oke teman-teman, so, di video kita kali ini kita masih main blocks root Dan seperti janji gue, gue akan showcase ke kalian Dough Awakening, Full Awakening teman-teman ya Kalian bisa lihat semua skillnya udah berubah Dan gue juga ngasih tau kalian gimana cara untuk Awakening Dough Karena kalau kalian baru pertama kali main, eh maksudnya baru pertama kali main dari update yang 17.3 ini baru masuk Itu kalian gak bisa cuy ya, beli disini, lalu kalian advance Nah disini gak ada pilihan Dough ini, oke Jadi masih di loket Nah kalian harus unlock, ada misi-misi ya teman-teman Misinya sebenernya agak-agak gampang, tapi agak-agak susah juga sih So ya, kita akan langsung aja teman-teman ya Pertama, kalian butuh God Chalice Itu yang paling pertama, kalian harus dapetin God Chalice Dan kalian harus ngedapetin item yang namanya material ya Conjur Kokoa Dimana ini kalian bisa dapetin dari NPC yang di tempat yang baru teman-teman ya Yang Kokoa ini, apa sih namanya? Pokoknya yang paling awal lah Nah yang namanya, yang namanya Kokoa-Kokoa Ini tuh sebenernya material tuh gampang teman-teman Kalau kalian mau nyari ya Kalian nyarinya tuh sesuai dengan namanya aja Kalau ada Kokoanya berarti kalian cari NPC yang ada nama Kokoanya Kalau misalkan Bones, ya udah pasti Tengkorak gitu kan Fistail gitu, kalian cari dari Fishman gitu kan Magma Ore itu kalian bisa carinya dari NPC yang ada unsur-unsur magmanya cuy Kayak yang di Hot and Cold gitu kan Ya kayak gitu pokoknya teman-teman ya Jadi gak begitu susah sebenernya, oke? Sekarang kita langsung aja ke gimana cara unlock Awakening Doe teman-teman ya Let's go Jadi pertama, ngumpul calis Dapet calis ya, ini dapet calis Oke, terus Terus kita harus dapetin, apa tadi? 10 apa? Konjurot Kokoa Oh iya, Konjur Kokoa nih 10, 10 konjur Ternyata, Konjur Kokoa tuh harus ini Itu paret anjir buat si Tusita Sialan emang Sue, udah lah Kacangin aja Anjir siya Tau gitu tadi kita bisa siya Sialan, yaudah Udah, ini dulu Doe dulu Doe dulu, oke ini doe dulu Yaudah, tuker ke dia Tuker, 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 tuker Jadi kita, kita mesti nuker Nuker, Goat Chalice sama 10 konjur Kokoa Nah dapet, apa namanya? Kayak calis ya? Namanya apa itu? Gak ada namanya sih Cuma gambar Ya, pokoknya Pokoknya Dapet calis juga Tapi yang Yang Kokoa gitu loh Kayak kue gitu lah ya Oke Sekarang Udah dari itu kita ke Tempat yang Katakuri ya Harusnya, udah nih Harusnya udah dimartus dari tadi ya Tempat Katakuri emang udah Udah sih Jadi udah sebagian farm disana Berarti tinggal kita nge-spawn Katakuri Tapi yang nge-spawn itu Harus orang yang pake Chalice ya temen-temen ya Kalo ngga ntar Dia jadinya cake prince Harus orang yang punya Cake Chalice nya Baru dia bisa dapet yang doking Oke Oke sekarang kita coba untuk Spawn dulu Mana dia Cok? Where, 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 where Oh iya, oh iya Harus pegang ya Harus pegang Iya harus dipegang ya Harus lu pegang juga ya Oke, let's go Coba Udah, udah, udah Udah Gue ganti pedang dulu lah Ganti pedang Yoru aja Oke Dimension worthy of a god Nah 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 doking Bener doking Nah Bener berarti Ada bunuh aja Oh sakit banget Anjir Sakit banget loh Mana deh Cok Kenapa aku gak liat dia ya Mampus lu meledak Hmm Amon, 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 amon Amon coy Wah sakit Hmm Wah, wah, wah Pusen, pusen sakit Ibaran sakit Loh kena Mampus lu Mampus makan lu Anjir gak kena Cok Wah gila, gila Ini kayaknya ada yang belum party sama gue nih Belum sih Aduh, anjir sakit banget Cok What the heck Ampun Aduh Oke Ini kita bisa gak sih ngalahin nih Bisa gak lah Bisa Oh sakit pak Sakit banget loh ini Buseet Aduh Tolong, tolong Sabar, Mer Sabar, Mer Sabar, Mer Aku lari, Mer Berat, mau matiin Oh, kena lu Aduh, gue sekarang juga Cok Gue tinggal setengah anjir Gara gue Oke, oke Mati Hmm Nge-akan tuh Cok Hmm Mana dia Oh, situ, situ Oke Harus jadi Harus jadi Gue dong brengsek Wajendar, gue seribu Main aman, Angal Jangan ceket-ceket, Angal Iya, iya, iya Gue pake Yoru aja nih Oh Oh, kena gak tuh Oh, kena, kena, kena Kember nih That hurt Kena dua kali Aku kena dua kali Kebur Tentu sentunya cuy Pelan-pelan aja cuy Agak jauh-jauh aja cuy Hmm, kena siapa tuh Mati Jawa Lia Ini gue emon, emon, emon Kabur, co Kabur, co Kabur, kabur, kabur Kenapa tuh Gue, gue cek, gue cek Mampus tuh Mampus 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 Enggak, enggak, enggak Masih bisa, masih bisa, masih bisa Digit lagi mati guys We can do this We can do this We, 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 we Dodge, 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 dodge Gila Gila, akhirnya orang gue tuh udah sama kayak kata kuri coy Kata kuri Sakit Sakit banget Mati aku, mati aku Sering putar aku Kebur Keluar nih lu Kebur 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 Booyen kali Booyen kali Ya sama, sama tuh Yang dari gue 3000 aja tuh Cuuu Terima kasih Ini kenapa tuh Kena, gila Yoru jauh banget Cuk Kena Kabur Sabur Mati aku Mati aku Ya, ya, ber Cukup amat, ber Oke Wah 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 dikit lagi Coy dikit lagi Coy New title unlock doking New title color pelavender Dapet return sama scroll I got red key men Red key buat buka yang scientist ya Oke let's go Next part temen-temen kita harus buka Kunci yang ada disini Jadi kalau kalian ke belakang Dari tempatnya katakuri tuh disini Dideket NPC yang 2275 Itu ada kayak pintu kayak gini nih Kalian masuk aja Terus kalian tinggal kesini Oke Nah kebuka pintunya Kalian ngomong sama dia Nah you freed me from the doking tyranny Did you know I'm a good scientist? Nah ini Inilah cara kita Untuk membeli Pegang keynya Coy Inilah Imagine Bernard Ini cara kita untuk awaken do temen-temen ya Oke Udah Gitu doang Easy kan Easy kan Easy sekali Loh gila Ini permanen Permane harus sih Satu map udah dapet semua kan ya Jadi gak perlu dapet calis lagi kan Berarti kalau aku kan Di server masih di dalam Kayak ini Iya lah Jadi yaudah Berarti yang perlu dapet calis tuh Satu orang doang Dalam satu server Jadi yang penting dapet calis Udah Terus dapetin 10 conjure cocoa Terus kalian ngomong sama NPC nya Kalian didapet cake calis Kalian pake untuk nge-spawn doking Ingat Harus orang yang pake Yang cake calis nya Baru dia bisa ke-spawn doking Kalau orang yang bukan Pegang cake calis Nanti dia jadinya cake prince Bukan doking oke Ya abis itu udah Kalian tinggal dapet red key Kalian tinggal pergi ke red scientist Tinggal ngomong Udah Tinggal awaken temen-temen Easy kan Oke Sekarang kita langsung aja Ke showcase ya temen-temen Let's go Nah Jadi itu dia temen-temen ya Cara awakening do Sekarang kita langsung aja temen-temen Yang ngebahas tentang si Awakening do nya sendiri Temen-temen ya Dari skill-skill nya Harganya berapa Oke Kita langsung aja temen-temen ya Oke Kita langsung aja coy Kita mulai dari yang skill z nya Missile jab temen-temen ya Ini Dia awaken nya murah Ya Ini yang pertama kali kalian awaken Kalau kalian misalkan ngelakuin do raid Ini yang pertama kali kalian awaken Itu missile jab temen-temen ya Bentuknya kayak gini nih Buh gila Liat gak sih efeknya gigi banget guys Ada jatoh-jatoh mochi nya jatoh-jatoh gitu kan Kayak cairan apa gitu Kayak lem Kayak lem Nah lem Kayak lem fox ya Kalian macam-macam oke Ya dan ini Ya sama sih kayak yang Sebelumnya gitu kan Kayak nembakin Nembakin tangan gitu lah Tuh Kayak gitu ya Tapi efeknya liat Beuh Efeknya gokil banget gak sih guys Udah sama kayak GPO Anjir efeknya kalau menurut gue temen-temen ya Sumpah keren banget pak Kita langsung aja Missile Jab Dan itu dia cepet banget temen-temen ya Kalau kalian pake missile Jab itu tuh bener-bener kayak missile gitu Cepet banget nih gue tembak ke atas aja Dia tuh kayak langsung Kayak langsung nyampe gitu loh temen-temen ya Projectile Jadi dia cepet banget pak Kalian liat nih Kesini deh kesini deh Tuh Cepet banget tuh langsung ngena tuh ya kan Jadi emang Emang dia tuh sesuai dengan namanya missile Cepet banget pak Dan damage-nya pun Not bad Untuk gue yang statusnya udah mentok ya Mentok di 2400 Blok surut Dia tuh GG banget pak Boom Tuh gitu kan Oh gila Oke Untuk skill selanjutnya Yaitu adalah F Temen-temen ya Scorching Donut Dan dia harganya 2000 fragment temen-temen ya Lumayan mahal nih Yang kedua aja lumayan mahal Biasanya kan cuma 1000 atau 1500 Ini langsung 2000 gitu kan Karena emang ini skill OP banget pak Para OP banget Scorching Donut ini ya Dimana Ya ini sama kayak sebelumnya Roll Donut Nah cuman dia bedanya Dia nyerang Tuh ya Dia damage-nya 500 sih Kecil sih Damage-nya cuma 500 Tapi ya liat Dia gak pake stamina pak Look Dia gak pake stamina Dan dia infinite anjir Infinite kalian bisa pake terus-terusan Tanpa berhenti pak Tanpa berhenti Tanpa berhenti sendiri maksud gue ya Jadi dia jalan terus Kayak begini aja udah Dan dia yang hebatnya lagi temen-temen ya Liat Look look Perhatiin ya Perhatiin Naik gunung pak Naik gunung gue Naik gunung pake rollnya anjir Gak Gak cuman naik gunung guys Gak cuman naik gunung Gue bisa ke air pake ginian pak Padahal gue bukan fishman ya Gue ming Liat skill gue agility itu Gue ming Tapi Gue bisa pake ini ke air pak Look look Gue bisa pake ini untuk menyeberangi pulau Anjir G-g-gaming gak sih guys Dan dia gak pake stamina loh guys Imagine gak Gak pake stamina Dan jalan terus Liat 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 Kalian gak perlu lompat-lompat Gepo-gepo lagi Anjir Tinggal pake ginian anjir Naik kemana pun bisa tuh Liat Liat Gila gak Aku mau naik gunung ini ya Bisa coy Gampang gitu kan Mau naik mana Sini-sini Naik Bisa Gokil gak guys Gokil gak Dan dia ngedamag loh Sekali lagi dia ngedamag Walaupun ngedamagnya ngecil Tapi lumayan Lumayan gitu kan Gila Oke Nah untuk selanjutnya itu adalah skill yang X Temen-temen ya Yaitu adalah Pastry River Dan dia harganya 3000 fragment Temen-temen ya Dan ya Bentuknya kayak begini temen-temen Dia ada Ada dua Ada dua tipe temen-temen nih Jadi satu skill Itu ada dua Dua tipe serangan temen-temen ya Yang pertama di darat Kalau di darat tuh kayak begini Pastry rivernya Nah dia kayak naik ke atas kayak gitu Dan damagenya itu Sekali bisa lihat tuh 4000 ya Lumayan banget sih Lumayan banget temen-temen Dan dia tuh dia bisa nyerang Bisa nyerang Lumayan banyak juga ya Sini-sini kamu Sini kamu Sini kamu Sini kamu Kita coba Kita coba ya Ini coba untuk pastry rivernya temen-temen Kita lihat oke Nah itu Ya Kadang-kadang kayak gitu Bisa Sebenernya bisa Tapi dia tuh kayak harus nempel banget temen-temen Kalau gak nempel tuh ya kayak gitu gitu kan Kalau nempel itu dia bisa temen-temen Tapi mesti Ya ini kayak gini Kayak gini bisa nih Kayak gini bisa Tiga-tiga kena nih Kita coba Nah tuh Tiga-tiga kena ya Cuman emang jaraknya Pendek banget ya Pendek banget Makanya gue lebih suka Yang pastry river ini dipakai di udara temen-temen Kalau kalian pake di udara Dia beda lagi pak Kita lihat aja ya Oh gila gue diserang cuy Imagine Kok bisa sih Nah kalau yang pastry river ini dipakai di udara Ini kayak gini temen-temen ya Kita bisa lihat tuh Boom Boom Uh liat damage nya GG gak GG gak guys GG gak Itu area loh Area ya Jadi dia mirip-mirip kayak yang pika-pika Kalau kalian main GPO Ada kan tuh skill pika yang Kalau kita ngedeketin musuh Terus kita langsung Eh bukan di GPO deh Di game ini Di block shoot Di block shoot Yang udah awaken temen-temen ya Jadi kalian teleport ke depan musuh Habis itu Habis itu kita kayak Kayak Ya begitu Gak keliatan sih Rada gak keliatan sih kalian temen-temen ya Cuman Kalau misalkan kalian yang diserang Pake pastry river tuh Kalian kayak mental-mental gitu Terus di Di teleportin ke bawah lagi Di ancurin ke bawah temen-temen ya Ya kayak gitu Dan ini skillnya lumayan Lumayan GG sih Untuk farming lumayan GG Untuk PVP juga lumayan GG Tuh kalian bisa liat Wah gila gak sih Sakit pak damage-nya pak Sakit Udah gitu cooldownnya juga lumayan cepet Ada dua macem lagi Kalian bisa pake di darat Kalau kalian mau ngestone musuh kalian Kalian bisa pake di udara Kalau kalian mau nge-end Itu bisa Bisa dipake untuk nge-end juga sih Soalnya jaraknya dia lumayan Yaudah sih bisa kah Ya bisa tuh ya Jaraknya lumayan jauh temen-temen ya Jadi Ya itu lumayan bisa dipake Dari Dari mana aja sih Oh ya Kita lanjut lagi Ke skill selanjutnya Nah untuk skill selanjutnya temen-temen ya Piercing Clothesline Ini yang Yang sangat GG gaming Temen-temen ya Gue sangat suka Cuman ini Kayaknya kalo disini Gak keliatan Gue kayaknya mesti ke tempat reach ya temen-temen ya Gak keliatan soalnya kalo disini Ini tuh skill Mirip-mirip kayak di GPO Kalo kalian udah dapet buah mochi di GPO Nah ini ultimate-nya yang di GPO tuh ini temen-temen ya Kalian bisa langsung coba aja nih Piercing Clothesline Jadi kayak gini Liat gak sih Gue nyerang berapa enemy sekaligus tuh Jadi dia mirip banget sama yang di GPO Cuman kalo di GPO kan Rada lambat ya Ini cepet banget pak Cepet banget Dan kalian bisa dari jarak jauh pun Kalian bisa langsung ngedeketin musuh ya temen-temen Karena dia akan pake kayak scorching donut gitu Untuk ngedeketin musuhnya Dan begitu redeket Udah diputer-puter pak Namanya apa sih gue lupa anjir Kayak gitu tuh ya Muter-muter gitu Dan itu jauh banget areanya Puh gila Ini sadis sih Sadis sih Itu menurut gue yang salah satu Yang paling sadis temen-temen ya Karena GG cooldown Cuman-tuman liat Cooldownnya hampir sama kayak missile jab Anjir bayangin guys Dengan damage segitu ya Dan itu bisa nyerang semua orang loh Di sekililing kalian anjir Ini buat Buat bounty pun kayaknya lumayan itu Mau kabur pun susah itu Kalo kalian udah disebelah-sebelah orang Yang udah pake gituan temen-temen ya Nah untuk skill selanjutnya Itu bisa dibilang bukan skill sih Ini M1 temen-temen ya Jadi kalo kalian Pake M1 Kalo kalian Memakai buah mochi Yang sudah di awaken Dia M1nya jadi kayak gini pak Tuh M1nya jadi kayak gitu ya temen-temen ya Cooldownnya lama sih Tapi sekali gebuk Liat berapa damage-nya pak Berapa liat damage-nya Aduh Emang rada susah Rada susah dikerenin sih Tuh Damage-nya 2000 ya Aduh Nggak kena Tidak Mesti agak jauh sih Nggak bisa jauh-jauh banget Mungkin gini Nah kayak gitu ya Nah kalian bisa liat tuh Bisa liat dengan jelas temen-temen ya Boom Gila liat gak sih M1nya lumayan GG temen-temen ya Dan itu Nggak pake stamina sama sekali Kalian bisa liat Pakai gak sih Ya pake sedikit sih Tapi ya kayak gak berasa gitu lah Ya sih Kayak pake Kayak gak berasa Cuman 40 anjir Langsung ke regen lagi gitu kan Tapi yang gue gak suka dari ini Itu tuh lama pak Ya M1nya tuh rada lama Ngeklik-ngekliknya tuh rada lama Itu doang sih Cuman selebihnya ini lumayan sih Buat ngejauhin musuh kalian Karena dia Dia kedorong gitu pak Kalian bisa liat ya Kalo kalian PVP sama orang Kalian gak mau deket-deket sama dia Yaudah kalian tinggal pukul aja Dia langsung ngejauh pak ya Gitu temen-temen ya Dan ini harganya tadi berapa 4 ribu Mahal ya anjir 4 ribu fragment Mahal banget pak Cuman worth it sih Worth it sih Lumayan GG kalo menurut gue temen-temen ya Kalian bisa liat Keren sih Gara-gara keren doang Liat gak Ada bola-bola Dan dia jatuh-jatuhin mochi Anjir nih Ini sumpah bener-bener mirip Buat sama GPO pak Bagus banget pak Grafiknya udah mirip Animasinya juga udah mulai mirip gitu kan Udah bukan game burik lagi Bloksrut anjir Udah GG gaming co Sumpah Kita lanjut ke skill selanjutnya Skill ultimate nya temen-temen ya Yaitu adalah Doe Fish Fusilet Dan ini harganya 5 ribu Ini yang paling mahal ya Dan ini yang Yang paling GG juga temen-temen ya Menurut gue Daripada yang piercing Clothesline ya Piercing Clothesline GG Tapi ini juga GG temen-temen Kita bisa Kita bisa langsung coba aja pak Sini kamu Sini kamu Sini kamu semua Oke kita langsung aja pak Doe Fish Fusilet Lihat berapa demeknya Gila Pedih banget gak sih itu Pedih banget gak sih guys Itu GG Wing Pak Ya baraj temen-temen ya Baraj Sesuai Kayak di animenya ada juga kan Mochi baraj Kayak gitu co ya Dan ya cooldownnya Memang lumayan lama sih Cuman itu Ngestun musuh kalian Untuk stay di satu tempat Dan itu Itu lumayan membantu banget Kalau misalkan Kalian lagi ngelawan Katakuri Atau lagi ngelawan Rip Indra Yang suka kabur-kabur Gitu kan Nah itu kalian bisa Pakai ginian Karena musuh kalian akan Diam di tempat Untuk Lumayan lama Lumayan lama tuh ya Berapa tuh 3 detik 4 detik mungkin 3-4 detik lah temen-temen ya Not bad banget Dan itu Lumayan banget Untuk ngebantuin temen kalian Untuk nyerang Biar bisa M1 temen-temen ya Itu kalau kalian Farming boss Seperti gitu kan Cepet banget pak Udah demeknya gede Ngestun musuhnya Temen kalian bisa M1 juga Gitu kan Kita langsung Mati lu semua Mati lu semua Meninggoy Semua Gila Gokil ya Ini sangat worth it sih Menurut gue temen-temen Untuk harga fragment Yang sebanyak itu ya Berapa totalnya tuh Gue males ngitung Kalian hitungin dah ya Kalau nganter pas edit Gue akan tulis Berapa harganya Kalian bisa lihat Untuk harga segitu Menurut gue worth it sih Untuk kalian F of dough kalian ya Karena ini jadi bagus Banget pak Ggg Piercing clothesline nya Pastry river nya Tuh kan ada 2 Scorching donut nya Ini yang Ini udah Udah gede obat ini guys Liat Gue bisa naik manapun Cok Imagine gak sih Sangat bagus loh ini guys Eh nyangkut Nyangkut Ya kadang-kadang nyangkut gini nih Kadang-kadang nyangkut Kalian mesti lepas Yaudah kalian lompat aja Lompat biasa aja temen-temen ya Lompat gepo biasa aja Itu dia untuk Do Awakening Temen-temen ya Untuk next Untuk next video Mungkin gue akan bikin Tentang God Human God Human juga Rada-rada Bisa dibilang Susah-susah gampang Dapetin ya temen-temen Susah-susah gampang sih Jadi ya besok Untuk video selanjutnya Gue akan bikin God Human Cara untuk dapetin God Human Sama sekaligus showcase nya juga Temen-temen ya So ya Itu aja temen-temen Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Yang nonton dari sini sampai akhir Like jangan suka Disini kalau jangan suka Subscribe channel yang mau Gak usah berapa Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao